Terima kasih Terima kasih Yang artinya kedua orang tua dari Ume sudah mengorbankan nyawanya sendiri demi bisa menyelamatkan Ume Serta supaya Ume bisa melanjutkan kehidupannya lagi sesuai yang diinginkan oleh Ume Berasakan hal itu maka Ume pun sekarang langsung berteriak Serta untuk yang pertama kalinya di dalam hidup setelah kematian dari orang tuanya Emosi dari Ume kini akhirnya bisa kembali lagi Beruntungnya di tengah ketegangan ini murid kelas 3 dari sekolah Furin yang kebetulan pada saat itu ada di dekatnya Akhirnya langsung berari dengan cepat menuju ke arah tubuh dari Ume yang sudah terlempar dari atas gedung tersebut Lalu dengan kekuatan penuhnya dia pun langsung menangkap tangan dari Ume Serta dia pun langsung meleparkan tubuh dari Ume menuju ke arah yang berlawanan sambil berkata seperti ini kepada Ume Hah? Sepertinya sekarang dirimu sudah sadar dengan apa yang sebenarnya kau rasakan Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi kepada dirimu Dan aku pun juga tidak peduli dengan apapun alasanmu saat ini ingin mati Tapi terlepas semua hal itu ada beberapa hal penting yang ingin aku katakan kepadamu Bahwa dunia ini tidak selamanya indah Karena di dalam praktiknya hidup akan terus memiliki masalah Tidak peduli jalan mana yang nantinya akan kau pilih Namun meskipun begitu dirimu tidak boleh menyerah Karena faktanya mulai dari sini hidupmu baru saja dimulai Dan juga hidupmu akan menjadi semakin berat Jadi jika dirimu ingin bertahan untuk bisa tetap hidup di dunia ini Maka dirimu tidak memiliki pilihan lain selain untuk bisa berkembang menjadi semakin kuat Atau dengan kata lain Ume harus berhenti merasa putus asa Karena putus asa adalah tanda bagi orang lemah Jadi untuk bisa bertahan menghadapi semua masalah hidupnya Maka Ume pun harus bisa berubah menjadi semakin kuat lagi Supaya Ume tidak berpikir untuk bisa menyerah dan juga untuk bisa bunuh diri lagi Ditambah dengan menjadi lebih kuat dan juga menjadi yang terkuat Maka tidak ada lagi hal yang bisa ditakuti oleh Ume Mengingat sebagai yang terkuat Ume justru malah bisa menjadi pelindung Bagi orang lain yang membutuhkan bantuan dari Ume Sama seperti dirinya saat ini yang ditolong oleh orang terkuat nomor satu di dalam furin pada masa itu Nah mendengar semua cerama tersebut dari orang misterius sekaligus orang terkuat dari sekolah furin ini Ume sudah kelelahan akhirnya seketika langsung menjadi pingsan Serta dia pun jadi tidak sempat untuk bisa mengucapkan terima kasihnya Dan juga tidak sempat bertanya siapakah nama dari karakter ini Singkat cerita di momen itulah murid dari sekolah furin ini akhirnya langsung menggendong tubuh dari Ume Mia Dengan sebuah tujuan untuk bisa memulakan Ume Mia menuju kepada patiah suhan Namun di tengah perjalanannya Yuki yang kebetulan saat itu sedang mencari Ume akhirnya bisa bertemu dengannya Lalu dengan cepat Yuki yang merasa curiga kini langsung bertanya kepada murid dari sekolah furin itu Hah ternyata lagi-lagi aku bertemu dengan dirimu Cepat katakan kepadaku apakah yang sudah kulakukan kepada anak itu Kenapa tubuhnya terlihat babak belur dan juga kenapa dirinya sekarang pingsan Mendengar pertanyaan itu dari Yuki Minato pun kini langsung membalasnya Tenang dulu walaupun aku adalah berandalan yang brutal Tapi aku memiliki sebuah prinsip Bahwa aku tidak akan pernah menyakiti perempuan, orang tua dan juga anak-anak Jadi sudah jelas bukan akulah orang yang telah mengajar anak ini Mengingat aku justru malah menolongnya Ketika dirinya sedang diajar habis-habisan oleh kelompok berandalan lain Di saat aku kebetulan sedang lewat Nah karena tadi anak itu sudah piksan Maka aku pun langsung menggendongnya Dengan niat untuk bisa membawa anak ini menuju ke pantai asuhanmu Sebab aku yakin hanya dirimu sajalah satu-satunya orang di dalam kota ini Yang mungkin masih bisa membantunya dan juga menyelamatkannya Menyaksikan jawaban itu dari Minato Yuki pun kini bisa bernafas dengan lega Karena pada dasarnya Umi sekarang bisa ditemukan Dan juga diselamatkan oleh mantan muridnya tersebut Serta Yuki pun juga terlihat senang Karena pada akhirnya karakter misterius Yang merupakan mantan murid di dalam pantai asuhannya itu Sekarang sudah bisa tumbuh dengan dewasa Bahkan dia pun juga bisa bergantung kepada Yuki Untuk urusan seperti ini Tidaknya itu Mengingat di dalam satu kesempatan yang sama ini Mereka pun sambil berjalan bersama-sama Akhirnya mulai saling bertanya satu sama lain Sial, tidak kusangka aku bisa bertemu lagi dengan dirimu dengan cara seperti ini Kira-kira sudah berapa lama kita diada bertemu Karena terakhir kali aku berbicara kepadamu Adalah ketika dirimu masih berada di dalam pantai asuhan Ngomong-ngomong apa tujuanmu Dan juga apa tujuan dari teman baikmu untuk bisa masuk ke dalam Furin Apakah dirimu sama seperti aku yaitu ingin menjadi yang terkuat? Jika begitu Kenapa para murid dari sekolah Furin Justru malah membuat kekacauan di dalam kota ini Hingga sekarang Tidak ada setemur warga di dalam kota Makochi Yang bisa percaya kepada kalian lagi Di momen inilah Minato pun sambil tersenyum Akhirnya kini mulai menjawabnya Sensei, Furin di dalam eraku Tidak sama dengan Furin di dalam eramu Karena yang dulu kalian lakukan Hanyalah saling bertaruh satu sama lain Tepat di dalam sekolah saja Sedangkan ketika aku dan juga temanku sudah masuk ke dalam Furin Maka tiba-tiba saja Semua musuh-musuhku yang datang dari kelompok lain Dan juga datang dari kota lain Akhirnya kini mulai membuat kerusuhan di dalam kota Makochi Berdasarkan hal itu Maka aku pun tidak bisa tinggal diam Hingga pada akhirnya Kami pun sekarang sepakat Bahwa semua murid dari sekolah Furin Bebas melakukan apapun di luar dari sekolah Furin Karena pada dasarnya Tujuan dari kami adalah untuk bisa menjaga kota ini Dan juga melindungi kota ini dari serangan kelompok lawan Walaupun harus aku akui Bahwa cara dari kami memang salah Tapi mau bagaimana lagi Mengingat tidak mungkin aku hanya diam saja Ketika para berandalan lain sudah mulai menyerang Ngomong-ngomong Daripada membicarakan tentang diriku Aku justru malah tertarik dengan bocah baru ini Sebab dia adalah orang yang istimewa Dan juga dia adalah orang yang sangat kuat Bahkan jika dia mau Harusnya dia bisa mengalahkan para berandalan itu Dengan menggunakan kekuatannya sendiri Tanpa perlu bantuanku Jadi tolong jagalah bocah itu Dan juga tolong ajari bocah itu Seperti dulu dirimu mengajariku Ketika aku masih berada di dalam pantai asuhanmu Mendengar ucapan tersebut Dari murid sekolah Furin ini Yuki pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa Sampai pada akhirnya Mereka pun seketika langsung berpisah Dan juga mereka pun tidak bertemu lagi Nah setelah beberapa saat berlalu Sin pun kini kembali berpindah Dimana pada halaman yang berikutnya Atau tepatnya setelah Umemi sudah sadar Maka dia pun tiba-tiba saja langsung terbangun Di dalam gedongan dari gurunya itu Lalu di saat yang bersamaan Yuki pun langsung bertanya seperti ini kepada Umemiya Woi bocah berandalan kecil Kenapa dirimu malah kabur dari pantai asuhan Asal kau tahu saja Aku sangat khawatir sekali kepada dirimu ini Hingga aku pun langsung mencarimu kemana-mana Karena ini adalah kota yang sangat berbahaya Tapi terlepas semua itu Aku pun sekarang sangat bahagia Karena pada akhirnya Kau pun sekarang sudah berhasil aku temukan Dan juga kau pun sekarang baik-baik saja Mendengar perkataan itu dari Yuki Umemi pun kembali bertanya seperti ini kepadanya Sensei Ketika ayah dan juga ibuku meninggal Karena kecelakaan Kenapa mereka berdua malah tersenyum Di momen inilah Yuki pun segera meresponnya Hah? Kenapa kau bertanya seperti itu? Sudah jelas alasannya sangatlah sederhana sekali Yaitu mereka sangat senang Karena pada akhirnya kau pun bisa diselamatkan Jadi berdasarkan hal itu Maka jangan mencoba untuk bisa membuang nyawamu lagi Karena nyawa dari dirimu adalah nyawa yang sangat berharga Sekaligus sebuah bukti Bahwa ayah dan juga ibumu sangat sayang sekali kepada dirimu Mendengar jawaban itu dari gurunya Umemi pun akhirnya seketika langsung menjadi menangis Serta mereka berdua pun Kini langsung berjalan bersama-sama Untuk bisa pulang ke pati asuhannya lagi Singkat cerita Setelah Umemi sudah tiba di dalam pati asuhan ini Maka semua teman-temannya yang lain Termasuk Tachibana Kotoha Akhirnya seketika langsung menyambutnya Lalu tanpa pikir panjang Mereka pun akhirnya langsung mengajak Umemiya Untuk bisa makan bersama-sama Di momen inilah Semua anak lain di dalam pati asuhan ini Kini mulai berkata seperti ini kepada Umemi Bahwa mereka semua Awalnya merasakan perasaan yang sama seperti Umemi Ketika baru saja datang ke dalam pati asuhan Bahkan Kotoha pun Kesulitan untuk bisa makan selama satu bulan penuh Mengingat dirinya sama sekali tidak terima Dan juga tidak bisa melupakan Bahwa Tachibana Kotoha Sudah dibuang oleh ibu kandungnya sendiri Dan juga dititipkan di dalam pati asuhan ini Tapi seiring berjalannya waktu Kotoha pun akhirnya bisa menerima keadaan Karena jika Kotoha bersedia untuk bisa membuka hatinya Maka semua teman-teman yang lain Pasti akan selalu ada untuk Kotoha Tidak hanya itu Karena di saat yang bersamaan Kotoha pun kembali meneruskan semua ucapannya barusan Bahwa tidak peduli Jika mereka semua sama sekali tidak memiliki hubungan darah Namun selama mereka bisa saling menyayangi Dan juga saling bisa mengerti satu sama lain Maka mereka semua sama saja seperti keluarga Jadi berdasarkan hal itu Ume pun tidak perlu khawatir Karena Ume Mia juga merupakan keluarga bagi mereka Ditambah Kotoha Beserta dengan semua teman-teman yang lain Ingin memanggil nama Ume dengan sebutan Oni Chan Karena pada dasarnya Ume adalah anak paling tua yang ada di dalam pati asuhan ini Mendengar perkataan dari Tachibana Kotoha itu Ume pun akhirnya langsung menangis Mengingat pada akhirnya Ume pun bisa kembali merasakan kehangatan di dalam keluarga barunya ini Lalu sambil mengelap air matanya Ume pun kembali berkata seperti ini kepada dirinya sendiri Baiklah Walaupun aku sudah dibuang dan juga sudah diasingkan Tapi sekarang aku memiliki kesempatan untuk bisa menjadi seorang kakak lagi Jadi aku harus bisa bersikap dewasa Dan juga berhenti untuk bisa menangis Karena aku adalah contoh bagi semua adik-adikku Oleh karena itu Maka aku pun tidak akan menyianyikan kesempatan ini Dan sekarang aku tidak akan gagal lagi Hingga pada akhir kalimatnya ini Ume pun sambil tersenyum Dan juga sambil menoleh ke arah mereka semua Kini mulai berkata dengan latang kepada adik-adiknya Dengar Karena aku ini adalah kakamu Maka aku akan melindungi kalian semua Dan juga aku akan menjaga kalian semua Wow menarik banget ya Nah mulai dari sanalah Zin pun kini kembali berpindah Dimana pada halaman yang terakhir ini Atau tepatnya setelah Ume Mia Sekarang sudah berusia 14 tahun Maka di memandai sama tersebut Ume yang sudah terakhir kembali Sebagai Ume Mia yang baru Akhirnya mulai berkata seperti ini Kepada dirinya sendiri Bagus Sekarang waktunya sudah tiba Jadi aku akan bersiap-siap Dan juga aku akan masuk ke dalam sekolah Furin Nah itulah semua isi potongan cerita singkat Yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Pada kesempatan kali ini Tentu saja bagi kalian yang penasaran Dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya Maka tolong bantu kami dengan like video ini Dan komen di kolom komentar ya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baku hantam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!